Banjir musiman diiringi dengan intrusi air laut telah berimbas pada kehidupan Maria dan saudaranya Ping. Memaksa mereka pergi dari desa ke kota, dengan tujuan mencari kesempatan dan kehidupan yang lebih baik. Namun, ketika hidup di kota, Maria dan Ping juga menghadapi ancaman perubahan iklim. Ping bekerja sebagai buruh harian konstruksi, dan ia stres akibat udara panas dan suhu yang terus naik. Sementara Maria menjual buah di pasar kumuh yang rentan akan banjir karena perubahan pola curah hujan. Untuk menghemat uang, Ping dan Maria tinggal di hunian liar yang jauh dari fasilitas kesehatan dan layanan dasar. Rumah mereka sulit mengakses air bersih dan listrik, serta rentan terdampak banjir, badai, dan panas ekstrim. Masyarakat miskin perkotaan seperti Maria dan Ping menjadi rentan terkena dampak cuaca ekstrim. Perubahan iklim akan meningkatkan frekuensi dan intensitas kejadian cuaca ekstrim, sehingga membuat mereka makin sulit untuk keluar dari jerat kemiskinan. Saat kota-kota di Asia dan Pasifik berkembang pesat, setidaknya ada 596 juta orang tinggal di daerah kumuh seperti Maria dan Ping yang rentan pada resiko perubahan iklim. Para pemangku kepentingan perlu bekerja sama, agar para masyarakat miskin perkotaan makin tangguh. Intervensi perlindungan sosial perlu menyasar masyarakat miskin perkotaan dengan lebih baik, dan mampu merespon ancaman perubahan iklim. Investasi yang diberikan harus mampu mengatasi kerentanan melalui penguatan keluarga, pendapatan yang berkala, peningkatan keterampilan, serta kesadaran menabung. Pendampingan dapat disediakan untuk masyarakat miskin perkotaan, agar mereka dapat mengakses rumah yang terjangkau pada lokasi yang aman. Infrastruktur masyarakat harus dibangun melalui konsultasi dengan warga, berlokasi strategis, dan tangguh iklim dalam menghadapi perubahan pola curah hujan, serta meningkatnya suhu. Solusi hijau dapat diaplikasikan bila mungkin. Penanganan pelayanan kesehatan juga harus melindungi pekerja yang terimba stres akibat panas. Perencanaan kota harus mempertimbangkan perubahan pola sumber bahaya, agar dapat mengantisipasi paparan terhadap masyarakat miskin perkotaan, serta mengurangi kerentanan dari dampak perubahan iklim dan bencana. Penanganan terintegrasi yang diiringi peningkatan pelindungan sosial, kesehatan masyarakat, mata pencaharian, perumahan, perencanaan kota, dan infrastruktur masyarakat dibutuhkan untuk membangun ketahanan masyarakat miskin perkotaan. Pendekatan yang terintegrasi ini harus didukung, dengan tata kelola yang baik, akuntabel, dan responsif. Data dan informasi yang memadai, serta komitmen pendanaan iklim untuk mendukung program dan pelayanannya. Kita berkesempatan memastikan bahwa masyarakat miskin perkotaan seperti Maria dan Pink mampu menahan ancaman dari perubahan iklim, dengan pembangunan kota yang inklusif dan tangguh untuk mendukungnya. Apa tindakanmu selanjutnya? Terima kasih telah menonton!